Sekarang menyaksikan Healthline News, Pemirsa dalam desak Anies bersama sejumlah petani di Gorontalo, Jalan Presiden nomor 1 Anies Baswedan kembali mengatakan kontrak farming sebagai jawaban ketahanan pangan. Anies mengatakan kontrak farming lebih menguntungkan petani di daerah daripada program food estate sebab suplai beras akan terjaga dan petani mendapatkan keuntungan langsung. Coba lihat petani di Gorontalo, bisa nanam singkong tanpa perlu polybag, bisa nanam jagung tanpa perlu polybag. Kenapa? Karena lahan yang sudah cocok, siap untuk dikerjakan dan bayangkan bila dana seperti itu justru dipakai untuk menyiapkan pupuk bagi para petani daripada diseberikan kepada food estate yang dalam prakteknya dikelola korporasi, yang ujungnya lingkar-lingkar itu terus yang kami dapat terlihat. Ini yang kami ingin ubah. Karena itu kenapa ke depan kami lebih mendorong kontrak farming daripada food estate. Apa kontrak farming itu? Kontrak pembelian hasil anen. Jadi, dan ini sudah kami kerjakan. Jadi, bapak-bapak petani, ibu sekalian, kami di Jakarta itu membuat sebuah kerjasama dengan kelompok-kelompok kami agar produk pertanian mereka kami beli. Lalu sudah kontraknya selama 5 tahun dan disepakati harganya. Ada pelafon bawah, ada harga bawah dan pelafon atas. Sehingga petani punya kepastian pada saat mereka berproduksi. Dan bagi kami ada kepastian juga untuk bisa mendapatkan dengan harga yang aman. Nah, pola seperti ini yang kita akan lakukan. Bukan dengan pola food estate yang dalam kenyataannya membuka lahan baru, punya dampak lingkungan, sementara bibit yang ditanam tidak bisa tumbuh, uang negara dialokasikan dan tidak kembali dengan optimal. Jadi, kami percaya dengan pola kontrak farming ini, insya Allah bisa kita lakukan juga di Gorong Talo, sehingga petani di Gorong Talo punya rasa tenang atas produk pertaniannya. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!